Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel kami, channel sulat mantah wanggung ya, tentunya channel yang apa adanya ya, bukan ada apanya dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti baterai laptop asus tipe X451C pada kali ini, kita mulai dari awalnya, kita membuka dan kita harus hati-hati, ini sudah dilepas bautnya ya, tapi kita hati-hati angkat ya, disini ada fleksi, fleksi ini sangat rentan sekali, bila sampai kebolak-balik dia akan petah dan kalau petah, sudah tidak fungsi dan disini juga ada fleksi, namanya fleksi touchpad, touchpad itu buat layar sentuh nah, oke, langsung saja kita posisikan yang benar, biar kelihatan nah, itu baterainya ya, di bawah layar kita angkat dulu menggunakan alat seterhana kita pegang congel sebelah kanan dan congel sebelah kiri itu ada soketnya ya, nah disini soketnya hati-hati, kita angkat ya, kita angkat nah, begini kira-kira bentuk soketnya ya oke, langsung saja ini ya, yang alatnya yang telah kami beli di toko online ini belum kami buka dan sebentar, kita buka bersama ya setelah seperti yang kita pesan di aplikasi jual beli online nah, seperti ini contohnya video ya, intinya original battery kita langsung saja, kita mulai pelan ini juga ada alat-alat laptop yang lain yang bakalan kami pasang hari-hari berikutnya dan, ini dia baterainya apakah sesuai yang kami pesan apakah seperti ini bentuknya nah, kita lihat ya apakah seperti ini nah, disini terlisanya original battery yuk kita buka oh, ternyata rapi sekali ya masih dilindungi masih ada plastik juga kita buka apakah tulisannya sama nah, ini ada stempel toko ya kecap toko nya nah, ini tulisannya mungkin sama ya sama yang tadi kami tidak bisa mendetilkan biar video ini tidak kelamaan ya tidak bosen ditonton mari kita pasang langsung ya jangan lupa soketnya disini sebelah kiri nah, disini kita kira-kira masangnya seperti ini ya, pakai tangan sapi sudah cukup ya oke, kita pasang kita tekan benar-benar rapi pastikan benar-benar bagus seperti ini nah, disini tombol powernya ya disini karena tutupnya belum dipasang dipotnya jadi manual dulu nah, seperti ini nah, kalau kita tekan dia akan menyala oke untuk yang pertama don semoga saja sukses ya dan baterai lebih dari 50% ya contohnya kalau baterai baru kurang dari 50% bertanda baterai itu tidak bagus tidak sesuai yang kami pesan ya karena tadi misalnya kan baterai ori oke loadingnya terlalu lama kasusnya apa tadi ya kasusnya itu sebelum ini dia mintanya di charger terus kalau charger dicaput walaupun habis di charger berhari-hari nggak bisa nyala dicaput charger laptop mati ya untuk ada solusi kami memang mengganti baterai aja ya daripada di servis ke tukang servis malah kadang mahal nah, ini dia baterainya ya, ternyata ini sekitar 75%-an lah oke semoga yang kita harapkan ternyata, emolong yang tenis tutorial sehari metabolitas jumpart dan